latihan terus kita kasih yang terbaik ya main batmintonnya di atas gigi lah aku jamin lah karena dia memang ikut kelepkan tidak mogul kan kalau gigi ya sama aku memang baru main batminton maksudnya kita main tennis tapi aku gak sama gigi yaudah latihan aja terus supaya kita gak malu-maluin kalau bilar bisa juga dia memang mereka bagus lah tapi aku sama gigi berusaha mengejar jadi batminton buat aku ini baru jadi ya aku latihan aja tapi dedekan gak sih akan bentar lagi nih ya dedekan sih masih ada apalagi batminton tuh aku gak basicnya dulu memang batminton SD tapi kalau sama tenis jauh lah kalau tenis aku memang udah latihannya udah lama kalau batminton baru cuman yaudahlah kita liat aja lah aku lupa ya hadiahnya tapi kan mereka udah dapet honor semua kalau yang ini kan udah dapet honor trofinya ada kalau ini nanti deh aku coba tanya sama ini kan aku lagi cari gongnya nanti hadiahnya apa tapi yang pasti hadiahnya ada cuman artisnya udah dapet honor-honor gede jadi udahlah makanya gue bilang yang penting kalau kalah kalau pemberitannya seminggu jangan malu tapi mana nanti Risti dan Lesti gimana nih ke tim yang susah atau yang gimana nih iya pasti Bilar sama Lesti aku gak bisa pandang sedalam mata karena mereka main batmintonnya lebih sering dan lebih aku sama gigi baru nih akhirnya baru dua minggu ini kita coba aku baru belum lima kali aku latihan tapi ya coba-coba aja yang penting aku sama gigi jangan grogi pertumbangannya kenapa milih Lesti sama Bilar iya karena aku nyari yang couple ya couple juga gak bisa nyari yang couple akhirnya kemarin itu gak serai juga sih awalnya ngajakin Bilar buat main pingpong terus aku pikir kan si Lesti kan lagi ngurusin bayi juga kan ngurusin si si siapa namanya BBL terus ternyata mereka juga ayo dong kita pikir oh yaudah akhirnya aku bilang kayak si TV ini Bilar sama Lesti mau main yaudah deh kata si TV itu kita bikin spesial couple oh oke juga apakah fans dia sangat banget pastilah Bilar sama Lesti fansnya banyak banget dan juga aku seneng ngeliat mereka berdua itu seneng maksudnya as a couple bisa terlibat tuh kita seneng banget aku sama Bilar aku Bilar Atta Halinta dan temen-temen itu kita saling support atau sama lain yang sudah ikut tuh 40 dari ratusan artis yang sampai aku tuh gak enak gitu misalnya harus ada yang cancel tuh gak enak tapi aku bilang ya memang suatu terbatas jadi aku bilang mudah-mudahan doain acara lancar jadi next selanjutnya tapi Atta sempat tapi kalau Atta bilangnya maunya futsal Atta sempat aku telpon Atta mau dia tapi dia pingpong buat Clinton memang dia kurang pede jadi rata-rata artis itu yang aku telponin karena mereka ngeliat event lagi-lagi tenis itu serius jadi mereka tuh kalau gak bisa-bisa banget atau kurang persiapan mereka gak mau ikutan jadi mereka yang bener-bener percaya diri karena ini meskipun kita entertain tapi kan ada serius juga apa harapan dari sendiri nih untuk adanya turnamen ya harapannya bener-bener acara lancar dan teman-teman bisa bisa memberikan influence ke orang banyak supaya kayak kemarin tenis sukses lapangan tenis semua kemarin sukses fit-dash rame jadi semakin banyak yang bikin acara olahraga ya semakin bagus pemilihan lokasi sendiri kenapa di rawa bangun di rawa bangun karena supaya kita bisa ini kan multiple olahraga supaya kita gak nge-set jauh-jauh menghemat jadi udah kelar misalnya jam mulai kan sengah tiga nanti live-nya sengah tiga sampai jam sengah empatan misalnya kelar tenis langsung kan kamera move semua kalau terlalu jauh kita juga repot jadi bener-bener supaya kayaknya kita jual tiket juga jadi tiketnya supaya orang nonton itu bisa langsung kita mencari yang langsung multiple ada hadiah tertutu gak sih ak ketika nanti juara kapal itu sendiri hadiahnya apa nanti deh hadiahnya aku aku gue juga lupa nyiapin hadiahnya nanti deh hadiahnya gue juga cari lagi harga tiket lupa aku tapi abisnya 5 menit sold out semua apa kemungkinan ak hadiahnya liburan liburan gitu bisa jadi aja nanti kita carilah buat teman artis gampang kan teman-teman sendiri ntar hadiahnya ada lah pokoknya tenangnya terima kasih teman-teman ya abis itu